Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan vektor A dan vektor B yang mana kita diminta untuk menentukan nilai dari Y jika diketahui 2 dikali vektor A ditambah Y dikali vektor B sama dengan 6 dan disini juga kita punya 6. Nah, karena kita punya berarti disini perkalian skalar serta vektor dan operasi penjumlahan 2 buah vektor maka kita perlu ingat mengenai cara mengalihkan skalar dengan vektor serta cara menyelesaikan operasi penjumlahan 2 vektor. Misalkan kita punya secara umum vektor P dan vektor Ki seperti ini dan kita punya M adalah skalar maka kalau kita kalikan misalkan M-nya dengan vektor P untuk setiap komponen pada vektor P-nya disini kita kalikan dengan M jadi kita akan punya M dikali vektor P ini sama dengan vektor yang komponennya disini M dikali P1 dan disini M dikali P2. lalu kalau misalkan kita punya penjumlahan vektor P ditambah dengan vektor Ki maka untuk komponen yang letaknya bersesuaian tinggal kita lakukan operasi penjumlahan jadi P1 ditambah Ki1 karena ini bersesuaian letaknya dan P2 dengan Ki2 jadi P2 ditambah Ki2 nah sekarang kalau kita lihat mengenai kesamaan dua buah vektor misalkan vektor P sama dengan vektor Ki maka P1-nya disini sama dengan Ki1 dan P2-nya sama dengan Ki2 bisa kita cari terlebih dahulu perkalian skalar 2 dikali vektor A nah berdasarkan konsep ini berarti kalau kita perhatikan vektor A komponennya disini min 3 dan disini 6 berarti masing-masing kita kalikan dengan 2 maka disini 2 dikali min 3 dan disini 2 dikali dengan 6 kita akan peroleh vektor yang komponennya disini min 6 dan disini 12 lalu kita cari juga untuk yang Y dikali vektor B berarti masing-masingnya kita lihat disini komponen vektor B disini kita punya 4 dan disini min 2 kita kalikan masing-masing dengan Y bisa kita tulis berarti disini 4Y dan disini min 2Y nah selanjutnya kita cari 2 dikali vektor A ditambah Y dikali vektor B-nya menggunakan konsep yang ini berarti min 6 ini bersesuaian dengan 4Y maka kita bisa jumlahkan begitu pula 12 bersesuaian dengan min 2Y maka disini hasilnya sama dengan min 6 ditambah dengan 4Y dan disini 12 ditambah dengan min 2Y nah oleh karena disini positif dikali negatif hasilnya bertanda negatif maka bisa kita tuliskan berarti disini untuk komponennya adalah 12 dikurang 2Y nah karena disini kita ketahui dari soalnya 2 dikali vektor A ditambah Y dikali vektor B sama dengan disini 6 dan disini 6 maka ini kita ganti dengan vektor yang komponennya disini 6 dan disini 6 lalu berarti disini kita punya kesamaan 2 buah vektor maka menggunakan konsep ini berarti 6 ini sama dengan min 6 ditambah 4Y dan 6 sama dengan 12 dikurang 2Y untuk memperoleh nilai Y nya kita boleh menggunakan persamaan yang kita punya dari komponen ini ataupun yang dari ini kita pilih saja dari persamaan yang kita peroleh untuk 6 sama dengan min 6 ditambah 4Y maka min 6 dari ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri kita akan punya 6 ditambah 6 adalah 12 berarti sama dengan 4Y untuk kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 4 maka kita akan peroleh 3 sama dengan Y atau kita tuliskan berarti Y nya sama dengan 3 nah begitu pula kalau misalkan kita substitusi Y sama dengan 3 ke persamaan yang kita peroleh 6 sama dengan 12 min 2Y maka hasilnya akan menjadi benar sebab 2 dikali 3 hasilnya adalah 6 12 dikurang 6 hasilnya juga adalah 6 maka kita akan peroleh Y nya sama dengan 3 yang mana ini sesuai dengan pilihan yang C demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya selamat menikmati